Ini sudah saatnya untuk jemput Kapucino di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Ini adalah sebuah jurnal perjalanan Dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri Bersama keluarga kecil kami Ilko Iel Ranisha Tio Dan mobil kesayangan kami, Kapucino Kami, Journey of Wonder Family 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 selamat menikmati saya sudah hubungi Pak David orang Bia Cukai kata Ibu Pak Trisha dia sudah biasa dengan CDP setelah saya hubungi Pak David katanya kalau saya hubungi CDP itu prosesnya supaya sangat sederhana dideponkan agen dideponkan siapa-siapa untuk bantuin bisa dilurus langsung di pelabuhan saya belum sempat kesana gitu pagi ini kita akan kesana, saya sembarang semua dokumen, saya bawa CDP saya bawa password saya saya bawa SDN SIM lantai lain dan perbulan itu sudah cukup seharusnya cappuccino di dalam container sudah sampai di Tanjung Priok hari Jumat kemudian diturunkan dipindah ke namanya TPS tempat penimbunan sementara di mana nanti dia juga akan ngecek container dan isinya pada kapuccino dengan isi mobilnya dan kalau itu semuanya sudah oke tinggal tangan-tangan tinggal diambil itu nanti kita dulu kita akan dan juga Pak David detail-detailnya oke setelah tiga kali nyasar kalau pakai Google Maps dan pakai Maps akhirnya kita sampai juga katanya ini TPFT Geraha Segarak di Tanjung Priok di JICT mudah-mudahan tempat yang benar kita akan coba kita cari Pak David semoga kita bisa ketemu dan dapat informasi yang kita butuhkan hari ini kami sudah ke di Tanjung Priok pelayanannya bagus sangat profesional sangat cepat dan langsung ketahuan bahwa informasi dari agen di Pakistan tidak sesuai waktu mobil dikirim saya langsung minta tracking number untuk kapalnya yang biasanya dikasih nanti kita bisa untuk tracking mobilnya untuk kapalnya di internet tapi malah gak dikasih di internet berkali-kali gak dikasih data shipping lainnya di Jakarta juga gak dikasih dan akhirnya kami tanggal 23 sudah sampai seharusnya kontennya tanggal 23 sudah sampai kami tanggal 26 di Tanjung Priok dicek priok bayar juga kapalnya belum sampai sayang sekali akhirnya kita nunggu lagi kata shipping lainnya akhirnya kelihatannya hari Jumat baru sampai gitu mudah-mudahan kalau tidak terlalu siang dokumennya bisa diurus hari Selasa eh no 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 hari Jumat hari Jumat sampai dokumennya sudah fix hari Sabtu bisa diperiksa dan mungkin hari Sabtu sudah bisa keluar mobilnya gitu langsung kita bisa bawa ke Bali cuma ya sementara ya selama seminggu nongkong disini ya sedikit kecewa dengan agennya tapi ya tidak sudah biasa dimana-mana satu sisi profesional tapi sisi yang lain tidak terlalu peduli dan bisa terjadi dimana-mana jadi sekarang kita kembali nah selain itu kami coba buat video sampai di dalam malah dipertanyakan izinnya dan kita kepingin dokumentasi tentang pengurusan dokumen nah disuruh buat suruh pemohonan untuk izin untuk buatan video dari hari ini kita bisa langsung urus bisa dikit dengan mudah-mudahan supaya Jumat sudah dapat izinnya oke hari ini kita akan ke pihak-pihak Jukai dengan semua dokumen yang sudah lengkap itu saya ajukan harus dicek kemudian kita akan buat janji untuk mengecekan kontainer kalau kontainer sudah dicek sudah oke baru Cappuccino bisa diambil nah tadi malam saya sudah ke pihak agen yang disini yang mengurus kontainernya nah agak seperti agen di Karachi dia punya partner di Indonesia nah di sana yang ngurus semua dokumen nyiriman segala nantinya di Indonesia ngurus kontainernya mengambilkan kontainernya dari kapal plus dokumen sejauh ada dokumen yang nanti harus diserahkan ke pihak di Jukai nah itu kontainernya hari Sabtu sudah sampai saya juga lihat di internet ada namanya vessel tracker sama kalau kita kirim paket pakai DHL misalnya kita bisa pakai normal pakai nama kapal kita masukkan nama kapal kita bisa lihat dengan jelas kapalnya dimana dan menuju kemana nah hari Sabtu kapalnya sudah sampai hari Minggu ini hari Senin dokumennya bisa diurus di agen nah itu sudah selesai saya sudah bayar hampir 5 juta plus 3 juta untuk pay pay untuk ya istilah pinjaman kontainer nanti ke kontainer sudah dikembalikan uangnya dikembalikan lagi jadi total biaya disini sekitar 5 mungkin 5 jutaan dan mudah-mudahan tidak ada tambahan biaya lagi nah sekarang kita kembali lagi kita siapin untuk pengajuan hormonan e-sport dan menggunakan cpedekarnet itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari yang punya barangnya nah ini ada list daftar yang perlu dilengkapi yang perlu dilengkapi yang perlu dilengkapi nah pertama yang ini ini yang perlu diisi oleh holdernya atau yang kuasanya nah ini dari bawah ini sampai ini nanti dari baju-baju yang mengisi nantan bapak itu kan dokumen si pedekarnetnya yang mengeluarkan dari Indonesia nah berarti itu nanti dia masuk ke impor ke impor berarti yang persyaratannya harus dilengkapi itu yang ini oke ini yang pertama ada dokumen cpedekarnet aslinya iya surat kuasa holder surat tugas ini surat tugas ini dalam hal ee holder menguasakan pengurusannya kepada ee PPJK atau MKL atau sebagainya lalu ini ada indikat indikat ee ya identitas pengurusannya atau yang dikuasakannya seperti itu seperti itu kemudian ada surat pernyataan penggunaan barang barang ini digunakan untuk apa atau pernah digunakan untuk apa seperti itu lalu ada BL IPL muci pergerakan kepenalikan dari TPS lalu dalam hal kendaraan ini harus ada teknisi jadi pada saat nanti barangnya di pemerintah barang harus menunjukkan harus mengecek kesesuaian antara nombor mesin nombor sasis yang ada di pemberitahuan dengan indivisi nah dalam hal kesulitan mendapatkan menemukan posisi atau letak nombor mesin dan nombor sasis itu maka dibutuhkanlah teknisi yang tahu lokasinya kalau itu saya ambil mobilnya sendiri berarti saya berusaha kuasa lagi dalam hal yang mengurus dokumen yaitu holdernya sendiri itu tidak perlu berusaha kuasa hanya identitas holdernya saja seperti KTP atau ID card lainnya yang menunjukkan bahwa benar selaku holder yang punya barang yang punya dokumen oke mantep coba kita lihat lengkap atau penuh yang ini CDT yang asli ini ini yang dikasih ada paspor yang dikasih ini bekasnya untuk kontenannya ini termasuk ini sudah dibayarannya juga sudah dibayarannya ini ada SDNK 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 untuk penyataan penggunaan dokumen standartif dokumen standartif dokumen dokumen ini dokumennya masih aktif dokumen karnetnya masih aktif karena ini beraksinya sampai 3 juli 2020 sekarang sekarang masih 2019 masih aktif apakah dia masih aktif pada saat masuk ke Indonesia atau pada saat dipirim ke Indonesia pada saat masuk ke Indonesia baik 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 itu dikirim maupun di masuk ke Indonesia lagi itu harus aktif jangan melebihi dari masa berlakunya ini kalau misalnya melebihi nanti bisa kena sanksi akhirnya harus bayar sanksinya dan jangan lupa ini ada track record perjalanan ini waktu keluarnya waktu eksplornya itu melalui biar cukai anti kong keluarnya tujuannya ke Malaysia ke Thailand juga nah selanjutnya karena ini re-impor nanti kami kantor biar cukai ini nanti mengisi di sini bagian kontor coil dengan di sini kalau misalnya bapak naik keluar lagi keluar di Indonesia nanti di capnya di sini di eksplornya ini re-impornya berarti ini untuk cpedekan aslinya oke ya pak oke surat kuasa ordernya tidak ada surat tugasnya tidak ada juga id card bapak iya baru paspor iya baru paspor ya pak ok 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 ini dari bapak ada kopi yang asli di tahan iya 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 berarti ini dari bapak mengirim yang menerima bapak juga ya iya iya nah ini ada yang belum belum ada ini biar sudah ada bukti pergerakannya Nah saya tanya ini barangnya ada dimana sekarang posisinya nah sekarang posisinya dimana dibilang di apa ct-1 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 orang yang gak kasih tau Bapak saya coba telefon nah ini sudah koordinasi sama pihak TPS segera-segera setelah di cek di aplikasi TPS nya ternyata benar barangnya itu ada di 1-1 supaya di blok j sampai nya itu tanggal 31.30 jam 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 sore udah sampai disini jam 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 sore udah sampai jadi jati 1 selanjutnya sebelumnya Bapak sudah ke jt-1 Nah selanjutnya Bapak nanti ke sana dulu ke UTC 1 UTC 1 UTC 1 ke bagian sisi JICT Customer Service JICT Customer Service JICT UTC 1 aja Infonya sih di lantai ground Nah nanti Bapak infokan Ini Bapak punya barang punya konten ada di UTC 1 Mau diperiksa Nah teknisnya seperti apa Nah tadi saya tanya ke pihak gerak Untuk pemeriksaan fisik bisa di UTC 1 Atau bisa ditarik ke gerak atau PS gerak Itu nanti tergantung dari yang punya barang Bapak mau diperiksa di mana gitu Ya tolong ke sana Nah kalau kan bisa pergi ke sana Di sana aja Nah nanti setelah Nanti kan Bapak dapatnya dapat tanda bukti Istilahnya namanya dapat bat Sleep be handle Nah nanti Bapak pegang itu Bapak lampirkan ke sini Bapak itu sebagai pemberitahuan bahwa Benar barang Bapak ada di UTC 1 Dan siap dilakukan pemeriksaan fisik barang Oke berarti saya ke sana Saya minta sleepnya Kemudian saya kembali ke sini lagi Bapak disini masih buka sampai jam 5 Sampai jam 5 Saya harusnya cukup ya Nah yang itu di JICT Yang UTC 1 itu gimana? Nah Oke sekarang kita ikut Mas Haji Ke UTC 1 Untuk dapat Ehm Kai 4 Menil untuk menyetujui pemeriksaan Kita sambil ke tempatnya agak Kita Tersembunyi Maksudnya Pada hari takut kita kesal-sa Dia Kita temannya Untuk antar kita Bagus Kalau begitu Kalau kita cepat Itu bisa selesai Dan sebelum jam 5 Kita bisa kembali kepada David Sudah Langsung bisa Ehm Setting Tanggal dan jam Untuk pemeriksaan Dan bulan-bulan itu Bisa dasar pagi Biar cepat selesai Tadi sangat jelas Sangat profesional Itu saya sebenarnya Lihatnya Gak seribu 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 itu urusan administrasi Sepuluh lima belas tahun yang lalu Ini semuanya sangat Sangat jelas Jadi Isi ke Jakarta Internasional Container Terminal Itu semua Container Dan luar negeri Masuk ke sana Tadi Tadi sampai ke CS Mas Aci Itu bagian CS Tapi ke Wai Itu customer service Bagus juga Untuk customer service Ternyata Jauh begitu Tapi ada dekat Kayaknya klinik service Tapi tetap mantap Gre één Ini mau Apa sih Mau Ambil mobil Ambil mobil Ambil mobil Mak Abil mobil Ambil mobil Terlihat Sudah, sudah. Video, Pak. Video. Boleh. Gak boleh.